Halo co-friends, pada soal kali ini kita ditanya contoh reaksi oksidasi itu yang mana ya? Nah disini kita harus tahu dulu mengenai pengertian oksidasi dan reduksi ya Nah disini untuk reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen Bisa disebut juga reaksi pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi Nah selanjutnya untuk reduksi itu sebaliknya Dia bisa dilihat sebagai pelepasan oksigen atau pengikatan elektron dan penurunan bilangan oksidasi Nah untuk soal kali ini kita cek saja dari kenaikan bilangan oksidasinya ya Nah disini untuk bilangan oksidasi kita harus ingat lagi nih untuk aturan biloks atau aturan bilangan oksidasi Disini untuk biloksnya unsur bebas itu 0 Terus disini jumlah biloks atom dalam ion itu sesuai dengan muatannya Terus disini jumlah biloks unsur yang membentuk senyawa itu sama dengan 0 Untuk senyawa golongan 1A disini bilangan unsur dalam senyawa golongan 1A ya Itu plus 1, golongan 2A itu plus 2, 3A umumnya plus 3 Dan untuk unsur F itu biloksnya min 1 di semua senyawa Selanjutnya untuk biloks H itu ada 2 Kalau bersenyawa dengan logam dia min 1 Kalau dengan non logam dia plus 1 Terus biloks O itu ada 4 Secara umum itu min 2 Dia bisa min 1 kalau membentuk peroksida Dia bisa min setengah kalau membentuk superoksida Dan bisa membentuk plus 2 Kalau dia bersenyawa dengan F atau floor ya Nah disini kita balik lagi ke soalnya Nah untuk yang A pertama I menjadi I2 Nah disini kita koreksi dulu ya Ini kayaknya untuk muatannya itu gak ketulis nih Jadi untuk yang A itu harusnya Imin Karena I itu dalam fase akuos Dia bentuknya Imin Nah Imin menjadi I2 Imin berarti biloksnya sesuai dengan muatannya ya Dia min 1 Sedangkan untuk I2 dia unsur bebas Berarti biloksnya 0 Min 1 ke 0 Berarti naik ya Artinya dia oksidasi untuk reaksinya Nah berarti yang A bener nih Karena biloksnya naik nih Dari min 1 menjadi 0 Selanjutnya untuk yang B Nah disini juga kita koreksi ya CLnya disini CLmin Berarti CL2 menjadi CLmin CL2 itu biloksnya 0 CLmin biloksnya sesuai muatannya Berarti min 1 Artinya 0 ke min 1 berarti turun ya Berarti dia reduksi Nah ini bukan jawabannya Terus CR menjadi CL4 2 Nah ini 2 nya 2 min ya Terus kita lengkapi aja fasenya Ini CRnya berarti solid Terus ini dalam bentuk akuos ya Nah berarti disini CR unsur bebas Biloksnya 0 CR O4 2 min O nya min 2 ya Disini CRnya jadi plus 6 Nah min 2 kalau kita kali 4 kan min 8 nih Min 8 tambah berapa Biar menjadi min 2 Berarti kan disini plus 6 Artinya biloks CRnya plus 6 0 menjadi plus 6 Berarti naik Artinya dia oksidasi juga nih Nah berarti yang C juga bener nih Dia oksidasi Selanjutnya yang D H2O menjadi OHA min Ini OHA min ya Nah disini H2O berarti Hanya plus 1 O nya min 2 OHA min Juga sama O nya min 2 Hanya plus 1 Artinya tidak ada perubahan biloks Berarti dia bukan reaksi redoks Ya Yang D juga bukan Jawabannya Terakhir yang E Ini AG nya AG plus ya Karena fasenya akuos Nah berarti AG plus menjadi AG AG plus itu plus 1 AG itu 0 Berarti dia turun Artinya reduksi Ini juga bukan jawabannya Jadi jawabannya double ya Jadi jawabannya adalah opsi A dan opsi C Oke Terima kasih Sampai jumpa di soal selanjutnya 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 Sampai jumpa di soal selanjutnya